Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Rianti berpindah dari Islam ke Katolik dan mendapat nama baptis baru Sofia Rianti Rianon Kartu Raik. Setelah menjadi Katolik, Rianti bertumbuh menjadi orang Kristen yang taat. 2. Audi Marissa Menikah pada tahun 2020, Audi Marissa juga memutuskan menjadi pengikut Kristus, mengikuti sang suami Antonisye. Audi yang sebelumnya beragama Islam, kini menjadi anak Tuhan Yesus. Banyak pro dan kontra, namun Audi bahagia bersama Kristus dan keluarga kecilnya. 3. Yati Surahman Kagum akan keindahan pohon natal, artis senior Yati Surahman memutuskan berpindah dari Islam menjadi pengikut Kristus saat masih berumur 12 tahun. Setelah menjadi pengikut Kristus, Yati merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. 4. Ana Tairas Berasal dari hati nurani dan setelah berjuang mencari jalan kebenaran, Ana Tairas dengan mantap memutuskan berpindah dari Islam menjadi pengikut Kristus. Ia merasakan damai menjadi seorang Kristian. 5. Ina Indayanti Ina yang beragama Islam pada awalnya menikah beda agama dengan Jeremy Thomas yang beragama Kristen Katolik. Setelah mengarungi bahtera rumah tangga, Ina kemudian terpanggil, lalu berpindah dari Islam menjadi Katolik, hingga seiman dengan Jeremy dan kedua buah hati. 6. Zekli Lewati perjalanan spiritual yang panjang, Zekli yang beragama Buddha, kemudian memutuskan percaya pada Tuhan Yesus, lalu memberi diri di baptis. Setelah di baptis, Zekli menjadi pengikut Kristus yang taat. 7. Ari Wibowo Panggilan Ari menjadi pengikut Kristus sudah muncul sejak ia masih kanak-kanak. Kala itu, ketika ia menghadiri Misa di salah satu gereja Katolik di Jerman, ia kagum akan Sakramen Ekaristi. Ia pun berjumpa dengan sang istri yang adalah pengikut Kristus, lalu Ari pun mantap berpindah dari Islam menjadi Kristen. 8. Rafael Tan Terlahir dari orang tua yang beragama Islam dan Buddha, Rafael Tan kemudian memutuskan menjadi Kristen saat merancak dewasa. Ia sudah mengenal iman Kristen sejak kecil ketika sang ibu membawanya ke gereja. Ia pun akhirnya dibaptis. 9. Ras Ingi Ras Ingi adalah seorang musisi terkenal asal Kebumen. Berasal dari keluarga Muslim, Ras Ingi memutuskan menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik saat merancak dewasa setelah pencarian akan kebenaran. Ia pun dibaptis sekitar tahun 2017. Ia pun menjadi orang Katolik yang bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. 10. Dori Harsha Musisi asal Solo ini juga memutuskan menjadi Kristen setelah menikah dengan artis Nella Karisma. Mereka diberkati di gereja Kristen Jawiwetan pada tahun 2020. Dori pun diketahui telah berpindah dari Islam menjadi pengikut Kristus. 11. Adam Rosyadi Berpacaran dengan artis Kristen yang sangat taat yaitu Agnes Mo, Adam Rosyadi juga disebut-sebut akan mengikuti Agnes Mo menjadi seorang Kristen. Hal ini semakin terlihat ketika Adam yang beragama Islam mulai memamerkan sebuah tato salib di badannya, juga gambar salib di wajahnya. 12. Lukman Sardi Aktor terkenal Lukman Sardi memutuskan menjadi pengikut Kristus setelah melaksanakan umroh. Lukman Sardi yang beragama Islam memutuskan berpindah menjadi Kristen dan menikah dengan sang istri yang beragama protestan pada tahun 2009. 13. Ajeng Sardi Adik dari Lukman Sardi ini juga menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah Lukman mengungkapkan bahwa adiknya telah lebih dahulu berpindah dari Islam menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik. Publik kemudian menilai bahwa yang dimaksud Lukman Sardi ialah Ajeng Sardi, satu-satunya adik kandungnya. Ajeng Sardi adalah artis yang pernah populer di era 70-an. 14. Kamaya Idol Kamaya Idol memutuskan berpindah dari Islam ke Kristen setelah dirinya berkunjung ke Israel. Ia pun dibaptis di Sungai Yordan. 15. Jovan K. Mardova Usai berada di titik terpuruk, artis Jovan K. Mardova memutuskan berpindah agama dari Islam ke Kristen. Ia tersentuh dan merasakan kedamaian ketika didoakan oleh sekelompok perempuan Kristen yang tak ia kenali. 16. Lydia Nursaid Artis Lydia Nursaid juga memutuskan berpindah dari Islam menjadi Kristen, berawal ketika ia menghadiri pemakaman Kristen dan tertarik akan tulisan RIP atau Rest in Peace. Ia pun mulai mencari tahu ajaran Tuhan Yesus lalu dibaptis di salah satu gereja di Jakarta. 17. Kassandra Lee Artis Kassandra Lee sah menjadi katolik setelah dibaptis saat umur 16 tahun. Kassandra Lee kemudian mendapat nama baptis baru, Gemma Galgani Kassandra Serelli. 18. El Ibnu Alami pengalaman spiritual saat berada di masa kelam, El Ibnu akhirnya berpindah dari Islam menjadi Kristen. Ia pun mengikuti prosesi pembaptisan, dan setelah menjadi Kristen ia merasakan damai dan kebaikan Tuhan. 19. Mutia Ayu Resmi menikah pada tahun 2019, Mutia Ayu memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi pengikut Kristus. Berawal dari dirinya bermimpi akan Tuhan Yesus, ia pun akhirnya dibaptis. Walau sang suami almarhum Glenn Fredlitt telah menghadap Bapak di surga, namun Mutia tetap setia dengan iman Kristennya di dunia. 20. Nur Afni Octavia Nur Afni Octavia adalah seorang artis yang beragama Islam. Perjalanan spiritual membuat ia sempat berpindah agama dari Islam ke Kristen beberapa kali. Namun ia mengungkapkan, bahwa ketika ia pergi naik haji, ia melihat sosok Tuhan Yesus di atas kabah. Hal itu membuatnya menangis, hingga Nur Afni pun mengambil keputusan terakhir mantap menjadi seorang Kristen. 21. Yongki Gunawan Yongki Gunawan adalah seorang chef selebriti terkenal di Indonesia. Diketahui dirinya menjadi katolik bukan sejak bayi, namun nanti saat merancak dewasa. Yongki Gunawan pun akhirnya menjadi pengikut Kristus setelah dibaptis dalam gereja katolik. 22. Dahlia Polan Jauh sebelum menikah dengan Fandi Kristian, Dahlia Polan ternyata telah lebih dahulu menjadi pengikut Kristus karena perjalanan spiritualnya. Ia pun berpindah dari Islam menjadi Kristen Protestan. Dahlia lalu berjumpa dan menikah dengan Fandi Kristian, artis yang beragama Kristen Katolik. 23. Asmiranda Sempat menikah secara Islam dan sang suami Jonas Rivano telah menjadi mu'alaf, Asmiranda memutuskan melangsungkan pemberkatan pernikahan kembali namun secara Kristen pada tahun 2013. Perjalanan spiritual membuat Asmiranda akhirnya percaya pada Tuhan Yesus, lalu dibaptis dan berpindah dari Islam menjadi Kristen. Setelah menjadi Kristen, ia menjadi orang Kristen yang taat. 24. Ovi Sofianti Sama seperti Asmiranda, Ovi Sofianti juga mengalami hal yang serupa. Sang suami Franky Roring telah menjadi mu'alaf dan menikah secara Islam. Namun, Ovi memutuskan melakukan pemberkatan nikah kembali namun secara Kristen. Perjalanan spiritual membuat dirinya berpindah dari Islam ke Kristen pada tahun 2014. 25. Anne Avanti Anne Avanti adalah seorang desainer terkenal di Indonesia. Berasal dari keluarga yang beragam, neneknya adalah seorang Hindu, kakeknya adalah seorang Buddha, dan ayahnya adalah seorang Muslim. Bunda Anne memutuskan mengikuti panggilannya menjadi Katolik di pernikahannya yang kedua, dan memilih Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat setelah mengalami mujizat kesembuhan sang ibu. Setelah menjadi Katolik, Bunda Anne menjadi orang Katolik yang religius dan taat. 26. Mesty Mesh Mesty Mesh yang adalah anggota girl band Seven Icons juga memutuskan berpindah dari Islam menjadi Kristen pada tahun 2018. Dirinya menjadi Kristen setelah menikah dengan sang suami, Gerald Yohannes. 27. Kiki Fatmala Alami masa suram dan mendengar lagu rohani saat berkunjung ke rumah temannya, membuat Kiki Fatmala terpanggil menjadi pengikut Kristus karena merasakan kedamaian. Kiki Fatmala yang beragama Islam, kemudian berpindah menjadi Kristen melalui prosesi pembaptisan sekitar tahun 2020. 28. Dana Rahman Berawal menghadiri Misa pemakaman ayah dari temannya di Amerika Serikat, Dana Rahman mengaku merasakan kedamaian. Misa arwah yang dihadiri oleh umat Katolik saat itu, membuat ia tersentuh. Ia pun penasaran lalu berkunjung ke gereja-gereja, hingga menemukan sebuah brosur ibadah. Dana yang sempat berpindah dari Islam menjadi ateis, lalu mulai menghadiri kebaktian di salah satu gereja karismatik. Ia pun dibaptis lalu berpindah menjadi Kristen. 29. Sigi Wimala Artis Sigi Wimala juga masuk dalam daftar artis yang berpindah agama. Hal ini terlihat dari Wikipedia, di mana Sigi Wimala berpindah dari Islam menjadi Katolik saat akan menikah dengan seorang sutradara Katolik. Pernikahan mereka diberkati di gereja Katolik Paroki Santo Bonaventura, Jakarta. 32. Melisa Aryani Istri dari Coki Sitohang ini juga memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Kristen. Dirinya menjadi Kristen setelah menikah dengan Coki Sitohang. Ia suka membagikan ajaran iman Kristiani di media sosialnya. 33. Manohara Sempat menghebohkan publik pada tahun 2020, Manohara akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya telah sah menjadi seorang Kristiani sudah bertahun-tahun. Manohara berpindah agama dari Islam menjadi pengikut Kristus karena perjalanan spiritualnya. 34. Sarena Gunawan Sarena Gunawan juga adalah deretan artis yang memutuskan berpindah menjadi pengikut Kristus. Ia menjadi Kristen dari Islam setelah menikah dengan Rian Dallon pada tahun 2013. 35. Roy Martin Banyak yang tak percaya bahwa Roy Martin dulunya adalah bukanlah seorang Kristen. Pemilik nama lengkap Roy Wicaksono Abdul Salam ini, lahir dari orang tua yang berbeda agama. Sang ayah adalah seorang Muslim dan sang ibu seorang Kristen. Roy Martin yang terlahir sebagai seorang Muslim, ketika meranjak dewasa berpindah menjadi Kristen dalam gereja Ortodoks. 36. Ana Maria Sofiana Mengikuti keyakinan sang suami Roy Martin, Ana Maria Sofiana memutuskan juga berpindah dari Islam menjadi Kristen Ortodoks. Ia mendapat nama baptis baru, Ana Maria. 37. Adriana Bustami Adriana Bustami juga masuk dalam deretan artis yang berpindah menjadi pengikut Kristus. Hal ini terlihat dari Wikipedia yang memasukkan daftar namanya dalam artis yang berpindah dari Islam menjadi Kristen Katolik setelah menikah dengan Augie Fantinus. 38. Rudy Salam Kakak dari Roy Martin ini, yaitu Rudy Salam, juga dulunya bukanlah seorang Kristen. Sejak lahir, ia mengikuti keyakinan sang ayah yang adalah Muslim, lalu memutuskan berpindah menjadi Kristen mengikuti sang ibu bersama Roy Martin. 39. Chris Salam Sama seperti kedua kakaknya, yaitu Roy Martin dan Rudy Salam, Chris Salam juga memutuskan berpindah dari Islam menjadi Kristen mengikuti sang ibu. 41. Zella Zella adalah seorang selebtok. Perjalanan spiritual membuat ia memutuskan menjadi pengikut Kristus dan berpindah agama dari Islam menjadi Kristen Protestan. Ia dibaptis pada tahun 2021. 42. Iqbal Maesha Iqbal Maesha juga adalah seorang selebtok yang memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Kristen. Panggilan membuat ia pun memberi diri dibaptis. 43. Ari Putri Dana Ari Putri Dana adalah seorang selebtok yang beragama Hindu. Panggilan yang ada membuat ia memutuskan percaya pada Tuhan Yesus dan berpindah dari Hindu menjadi Katolik. 44. Selfie Rusmiati Selfie Rusmiati adalah seorang selebtok yang mengikuti panggilannya menjadi pengikut Kristus. Setelah dibaptis dirinya akhirnya sah berpindah dari Islam menjadi seorang Kristiani. 45. Virginia Vira Virginia Vira adalah seorang selebtok asal Manado. Hidup dalam kegelapan di masa lalu sebagai seorang PSK, membuat dirinya bertobat lalu akhirnya mengenal Tuhan Yesus lebih dekat dalam iman Kristen. Ia pun dibaptis dan berpindah dari Islam menjadi seorang pengikut Kristus yang taat. 46. Salma Vina Sunan Pada tahun 2018, selebgram Salma Vina Sunan memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Kristen. Sebelumnya, Salma telah memutuskan untuk melepas hijab terlebih dahulu. Perjalanan spiritual membuat ia akhirnya terpanggil dan memberi diri baptis bahkan melayani Tuhan. 47. Ananda Subandono Kakak dari artis Alisa Subandono ini juga memutuskan berpindah agama menjadi pengikut Kristus. Ananda Subandono berpindah dari Islam menjadi Kristen. 48. Aji Noto Negoro Paman dari artis Ivan Gunawan ini, yaitu Aji Noto Negoro yang adalah perancang pusana terkenal, juga memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi pengikut Kristus. Ia berpindah agama pada tahun 2017 setelah mimpi didatangi Tuhan Yesus sebanyak dua kali. 49. Puput Devi Istri dari Basuki Cahaya Purnama, yaitu Puput Devi, juga mengikuti panggilannya menjadi pengikut Kristus. Puput Devi memutuskan berpindah dari Islam ke Kristen ketika akan menikah dengan Ahok. 50. Michael Alinsky Adik dari artis Glenn Alinsky ini, yaitu Michael Alinsky, juga akhirnya sah menjadi pengikut Kristus pada tahun 2015. Michael Alinsky dibaptis di Gereja Katolik bersamaan dengan istri Glenn Alinsky, yaitu Chelsea Olivia. 51. Christopher Christopher adalah suami dari artis Kiki Fatmala. Pria keturunan Skotlandia dan Chinese ini, dulunya juga bukan pengikut Kristus. Akhirnya, ia memutuskan menjadi pengikut Kristus bersama Kiki Fatmala. Mereka pun diberkati dalam pernikahan Kristen. 52. Yuan Perdana Putra Yuan Perdana Putra adalah seorang influencer yang kemudian memutuskan berpindah dari Islam menjadi Kristen. Walau diusir keluarga, namun ia berbahagia bersama Kristus. 53. Fatima Sakdia Fatima Sakdia adalah seorang YouTuber yang kemudian memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Kristen karena perjalanan spiritual. Fatima yang dulunya bercadar, kini memutuskan melepas cadarnya dan memberi diri di baptis. 54. Dewi Rezar Lahir dari orang tua yang berbeda keyakinan, sang ayah adalah Katolik dan sang ibu adalah Islam. Dewi Rezar mengikuti keyakinan sang ibu menjadi Muslim sejak di bangku SD. Namun setelah meranjak dewasa, ia mengalami perjalanan spiritual. Ia membuat dirinya memutuskan berpindah agama kembali dari Islam menjadi Katolik mengikuti sang ayah. 55. Diana Papilaya Diana terlahir sebagai seorang Kristen. Saat menikah, ia memutuskan menjadi mu'alaf. Namun pada tahun 2008, ia kembali menjadi pengikut Kristus dalam gereja Masai Advent hari ke-7 setelah mengalami panggilan. 56. Nava Urba Nava Urba memantapkan pilihannya menjadi pengikut Kristus. Iasa menjadi Kristen setelah dibaptis saat berumur 23 tahun. Mujisat kesembuhan sang ibu juga menjadi alasan Nava mantap menjadi seorang Kristen. 57. Sofia Lajuba Sofia Lajuba adalah artis yang lahir dari ayah yang beragama Islam dan ibu yang beragama Katolik. Lahir sebagai seorang Muslim, Sofia Lajuba memutuskan menjadi pengikut Kristus dalam iman Katolik mengikuti sang ibu saat berumur 10 tahun. Namun ia kembali memeluk Islam ketika dekat dengan Ariel Noah. Hingga pada tahun 2021, Sofia mantap memutuskan menjadi seorang Katolik. 58. Jessica Iskandar Lahir dari orang tua yang berbeda keyakinan, ayahnya seorang Muslim dan ibunya seorang Kristen. Di saat merancak dewasa, Jessica mantap memutuskan menjadi pengikut Kristus mengikuti sang ibu. Ia pun dibaptis sebelum akan menikah dengan Vincent Verha. 59. Chris Hatta Menikah pada tahun 2015 membuat Chris Hatta memutuskan menjadi mu'alaf. Namun pada tahun 2019, setelah mengalami pengalaman spiritual, ia memutuskan kembali berpindah agama dari Islam ke Kristen. 60. Maria Eleanor Dulunya bernama Lydia Pratiwi. Maria Eleanor terlahir sebagai seorang Kristen Katolik. Saat merancak dewasa, ia memutuskan menjadi mu'alaf. Pada Natal tahun 2013, setelah bebas dari penjara dan mengalami pengalaman spiritual, ia memutuskan mengganti namanya menjadi Maria Eleanor dan kembali memeluk iman Katolik. 61. Steve Emanuel Terlahir sebagai seorang Kristen Protestan, Steve Emanuel memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2008. Namun pada tahun 2019, Steve mengungkapkan bahwa dirinya telah kembali menjadi seorang Kristen. 62. Jono Armstrong Sempat mu'alaf selama beberapa tahun, Jono Armstrong memutuskan kembali menjadi seorang Kristen setelah bercerai dengan sang istri. Ia pun menikah kembali dan diberkati dalam pemberkatan nikah Kristen. 63. Eric Colim Terlahir sebagai seorang Kristen Katolik, Eric Colim sempat mu'alaf. Dirinya mengalami masa suram yang membuatnya kemudian beralih menjadi ateis, bahkan pengikut aliran satanik. Perjalanan spiritual selama dirinya mendekam dalam penjaraan membuatnya kembali menjadi pengikut Kristus. 64. Jonas Rivano Artis Jonas Rivano juga sempat berpindah agama dari Kristen ke Islam pada tahun 2013 sebelum akan menikah dengan Asmiranda. Namun tak lama kemudian Asmiranda yang memutuskan berpindah dari Islam ke Kristen karena perjalanan spiritual. Jonas pun kembali ke agama semulanya menjadi Kristen, bahkan orang Kristen yang taat bersama istrinya Asmiranda. 65. Frankie Roring Sama seperti Jonas Rivano, Frankie Roring juga sempat mu'alaf sebelum menikah dengan Ovi Sofianti. Namun Ovi kemudian memutuskan berpindah dari Islam ke Kristen, dan Frankie pun kembali memeluk agama semulanya menjadi Kristen. 66. Sandi Aulia Sempat menjalani dua agama sekaligus yaitu Islam dan Kristen karena kedua orang tua yang berbeda keyakinan. Di usia 17 tahun, Sandi Aulia mantap memutuskan menjadi pengikut Kristus mengikuti sang ibu. 67. Jonathan Christie Tak seperti kebanyakan orang Katolik yang sudah dibaptis sejak bayi, Jonathan Christie berusaha menjadi pengikut Kristus nanti saat remaja. Ia dibaptis dalam gereja Katolik saat remaja dan mendapat nama Baptis Leonardus Jonathan Christie. 68. Adi Kurdi Sebelum menikah, Adi Kurdi adalah seorang Muslim. Ia pun memutuskan menjadi Katolik dan mendapat nama Baptis Agustinus Adi Kurdi. 69. Arswendo Atmo Wiloto Arswendo Atmo Wiloto adalah seorang Muslim yang juga memutuskan berpindah menjadi pengikut Kristus. Ia pun dibaptis dalam gereja Katolik. Ia terkenal karena berperan dalam film Keluarga Cemara bersama juga dengan adik Kurdi. 70. Robert Iskat Robert Iskat adalah seorang aktor dan sutradara di era 90-an. Dirinya memutuskan berpindah dari Islam menjadi Katolik setelah menikah dengan seorang wanita Katolik Belanda. 71. Nafsia Mboy Nafsia Mboy adalah mantan Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Dilansir dari Wikipedia, Nafsia memutuskan menjadi Katolik dari Islam setelah menikah dengan sang suami. 72. Sartono Kartodirjo Sartono Kartodirjo adalah seorang sejarawan Indonesia. Namanya masuk dalam Wikipedia sebagai salah satu tokoh Indonesia yang memutuskan berpindah dari Islam menjadi Katolik. 73. Kardinal Justinus Darmo Yuwono Kardinal Justinus Darmo Yuwono adalah satu dari tiga kardinal Katolik yang ada di Indonesia. Dirinya dulunya bukan seorang pengikut Kristus. Kardinal Justinus kemudian memutuskan berpindah dari Islam menjadi Katolik. Setelah menjadi Katolik, ia pun terpanggil menjadi seorang imam atau pastor atau romo hingga menjadi kardinal. 74. Basuki Abdullah Basuki Abdullah adalah seorang pelukis terkenal asal Indonesia. Lahir dari keluarga Muslim, ia memutuskan berpindah menjadi Katolik karena mujizat yang ia alami setelah melukis gambar Tuhan Yesus. Ia pun mendapat nama baptis Francisco Saferius Basuki Abdullah. 75. Calit Salim Wartawan dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yaitu Calit Salim juga memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Adik kandung dari Haji Agus Salim ini kemudian mendapat nama baptis Ignatius Franciscus Michael Salim. 76. Monsignor Albertus Sugiyah Pranata Monsignor Albertus Sugiyah Pranata adalah seorang uskup ribumi pertama Indonesia dan pahlawan nasional Indonesia. Sebelum menjadi Katolik, Monsignor Albertus dulunya berasal dari keluarga Muslim. Perjumpaannya dengan para imam Katolik membuat ia kagum akan ajaran Kristus hingga terpanggil menjadi Katolik. Ia pun mendapat nama baptis Albertus. Tak sampai di situ ia juga menjadi imam atau pastor, lalu menjadi uskup bahkan pahlawan nasional Indonesia. 77. Junaidi Salat Junaidi Salat adalah seorang aktor yang kemudian memutuskan berpindah menjadi Kristen dari Islam. Setelah menjadi Kristen, ia menjadi seorang pendeta. 78. Jutjuk Srimulat Jutjuk Srimulat juga adalah salah satu artis yang memutuskan berpindah dari Islam menjadi Kristen. 79. Diana Nasution Sama seperti Jutjuk Srimulat, Diana Nasution juga mengikuti panggilannya menjadi pengikut Kristus. Ia mengikuti panggilannya berpindah dari Islam menjadi Kristen. 80. Bruri Marantika Sempat menjadi seorang mu'alaf, penyanyi Bruri Marantika juga memutuskan kembali berpindah dari Islam menjadi Kristen dalam pernikahannya yang kedua. 81. Said Kelana Said Kelana adalah pemusik dan ayah dari Lidia Nur Said. Ia juga memutuskan menjadi Kristen dari Islam setelah mengalami pengalaman spiritual. 82. Pendeta Willy Amrul Abdul Wadud Karim Amrullah adalah salah satu tokoh asal Minangkabau. Perjalanan spiritual membuat ia pun memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi pengikut Kristus. Setelah menjadi Kristen, dirinya menjadi pendeta di Amerika Serikat. 83. Pastor Daniel Bambang Dwi Biantoro Daniel Bambang Dwi Biantoro adalah seorang pastor dari Gereja Ortodoks Indonesia. Dialah yang mendirikan Gereja Ortodoks di Indonesia. Sebelum menjadi Kristen Ortodoks, ia dulunya adalah seorang Muslim yang karena panggilan iman membuatnya menjadi pengikut Kristus. 84. Pastor Bambang Nursena Pastor Bambang Nursena adalah seorang pendiri lembaga studi kebudayaan Suriah. Dirinya memutuskan berpindah dari Islam menjadi Kristen Ortodoks setelah mempelajari ke Kristenan Timur Tengah. 85. Pendeta Debi Basjir Debi Basjir dulunya bukan seorang Kristen. Terlahir dari keluarga Muslim, ia mengalami perjalanan spiritual ketika tersentuh akan salah satu program siaran rohani Kristen di TV. Ia pun dibaptis dan kini menjadi seorang pendeta terkenal. 86. Pendeta Muhammad Rusli Manu Arfa Muhammad Rusli Manu Arfa adalah seorang pendeta terkenal yang dulunya berasal dari keluarga Muslim. Perjalanan spiritual membuat dirinya memutuskan menjadi pengikut Kristus hingga kini menjadi seorang pendeta. 87. Pendeta Joshua Muhammad Yasin Joshua Muhammad Yasin adalah seorang pendeta yang dulunya berasal dari keluarga Muslim. Ia terpanggil, lalu memberi diri baptis menjadi Kristen hingga kini menjadi salah seorang pendeta yang terkenal. 88. Chelsea Olivia Artis cantik Chelsea Olivia juga dibaptis saat dewasa. Chelsea dibaptis karena memutuskan berpindah gereja dari protestan karismatik ke katolik pada tahun 2015 sebelum menikah dengan artis Glenn Alinsky. Setelah dibaptis, ia mendapat nama baptis baru yaitu Gabriela Chelsea Olivia. Setelah dibaptis juga, Chelsea semakin menjadi pengikut Kristus yang taat. 89. Stephen William Stephen William juga memutuskan berpindah gereja dari protestan ke katolik setelah menikah dengan artis Celine Evangelista. Tidak diketahui apakah ia dibaptis lagi atau hanya penerimaan. 90. Ola Lasso Lahir dari orang tua yang berbeda keyakinan sang ibu beragama Islam dan sang ayah yaitu Ari Lasso beragama Kristen Protestan. Ola Lasso kemudian memutuskan menjadi seorang Kristen Katolik karena panggilannya. Ia pun dibaptis saat merancak dewasa dan setelah itu menjadi pengikut Kristus yang semakin taat. 91. Dominic Nicola Dominic Nicola adalah adik dari penyanyi rohani terkenal yaitu Natasha Nikita. Menikah dengan seorang wanita katolik membuat Dominic Nicola memutuskan berpindah gereja dari protestan aliran pentakostal karismatik ke katolik. Ia pun akhirnya dibaptis. Natasha Nikita turut hadir dalam baptisan sang adik. Walau berbeda gereja namun satu di dalam Kristus. 92. Veronica Novsa Atia Nefrada Lahir dari orang tua yang berbeda keyakinan yaitu Islam dan Kristen Protestan, Novsa Atia Nefrada yang adalah seleptok kemudian memutuskan berpindah menjadi Kristen Katolik karena perjalanan spiritual. Ia lalu dibaptis dewasa dan mendapatkan baptis baru yaitu Veronica. 93. Abi Mani Lahir dari keluarga Kristen Protestan, Abi memutuskan berpindah gereja menjadi seorang Kristen Katolik karena panggilannya. Abi yang adalah seorang seleptok dibaptis pada tahun 2021. 94. Samuel Zilquin Artis Samuel Zilquin juga dibaptis saat dewasa. Dirinya diketahui berpindah gereja dari Katolik ke Protestan mengikuti sang istri saat akan menikah. Walau beda gereja namun ia tetaplah pengikut Kristus. 95. Viola Maria Istri dari Daniel Mananta yaitu Viola Maria mengungkapkan bahwa dirinya memang terlahir sebagai seorang Kristen. Akan tetapi ketika merancak dewasa ia meninggalkan gereja karena melihat orang-orang di dalam gereja yang tak sesuai dengan perbuatan mereka. Setelah berjumpa dan menikah dengan Daniel artis Kristen Katolik, Viola akhirnya kembali percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Kristus, serta semakin mendalami imannya sebagai seorang pengikut Kristus. 96. Bianti Jiwandono Bianti Jiwandono adalah kakak sulung dari Prabowo Subianto. Toleransi dalam keluarga mereka begitu indah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Hashim Joyo Hadikusumo, adik dari Prabowo Subianto. Bianti yang terlahir dari orang tua yang beragama Islam dan Kristen Protestan, memutuskan menjadi seorang Kristen Katolik mengikuti sang suami, Yosef Jiwandono yang adalah gubernur Bank Indonesia di era 90-an. 97. Mariani Joyo Hadikusumo Mariani Joyo Hadikusumo adalah kakak kedua dari Prabowo Subianto. Bianti mengungkapkan bahwa mereka empat bersaudara dari keluarga yang begitu harmonis dan pluralis. Prabowo beragama Islam mengikuti sang ayah, adiknya Hashim Protestan mengikuti sang ibu, dan kedua kakaknya memutuskan menjadi Katolik, yaitu Bianti dan Mariani. Mariani memutuskan menjadi pengikut Kristus dalam iman Katolik ketika menikah dengan seorang Katolik asal Perancis. 98. Pendeta Andi Burhanuddin Haji Usman Berasal dari keluarga Muslim, Pendeta Andi memutuskan menjadi pengikut Kristus karena pengalaman spiritual yang membuatnya percaya pada Tuhan Yesus. Setelah menjadi Kristan, ia menjadi seorang pendeta yang terkenal. 99. Mongol Stres Terlahir sebagai seorang Kristan Protestan, Mongol Stres memutuskan menjadi ateis dan mengikuti aliran pengikut satanik. Selama menjadi pengikut gereja setan, Mongol mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hingga ia pun memutuskan kembali menjadi pengikut Kristus. 100. Antonisye Melansir dari situs Indonesia Today, Antonisye ternyata juga belum lama menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah mendalami Alkitab dan iman kekristenan, akhirnya Antonisye menjadi pengikut Kristus pada September 2019, lalu menyusul sang istri Audi Marisa menjadi seorang Kristen. Sahabat Katoliko Keren itulah 100 artis dan publik figur terkenal Indonesia yang memutuskan berpindah menjadi pengikut Kristus dan juga dibaptis saat dewasa. Mari kita doakan semoga mereka semakin bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Semoga juga kisah perjalanan mereka ini menguatkan iman kita sebagai orang Kristen pengikut Kristus. Salve dan Shalom